Ingin jenazah kakak dimakamkan di rumahnya, motif pria di Sumeneb todong ambulans dengan pistol. Pria berinisial TSN 37 di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, menodongkan pistol ke sopir ambulans yang membawa jenazah kakaknya. TSN melakukan itu agar jenazah sang kakak, yakni Dewi Yulia Stuti, dimakamkan di rumahnya di Dusun Tarabungan, Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Motifnya pelaku karena ingin jenazah kakaknya dimakamkan di rumahnya. Sebelumnya kan jenazah akan dimakamkan di rumah suaminya, kata Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polres Sumeneb AKP Widiarti saat dihubungi, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Namun, dari pihak keluarga TSN tetap ingin agar Dewi Yulia Stuti dimakamkan di tempat pemakaman umum di wilayahnya. Setelah tak menemui kata sepakat, TSN bersama keluarga menodong ambulans yang membawa Dewi Yulia Stuti. TSN sendiri menodong ambulans itu dengan menggunakan airsoft gun. Diberitakan sebelumnya, peristiwa penodongan ambulans yang dilakukan TSN bermula saat sang kakak yakni Dewi Yulia Stuti jatuh sakit dan dirawat inap di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Sabtu tanggal 4 Oktober tahun 2024. Selama dirawat, Dewi ditemani suaminya, Mi 54 di Surabaya. Namun, pada selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024, Dewi dinyatakan meninggal dunia dan akan dikebumikan di rumah suaminya di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih telah menonton!